Pemilihan Presiden tinggal 3 pekan lagi. Manuver politik terus dilakukan oleh masing-masing kubu termasuk saling berayu untuk membentuk koalisi baru pada putaran kedua. Prediksi Pilpres bakal 2 putaran setelah mayoritas hasil survei menyebut tidak ada paslon yang elektabilitasnya melebihi 50%. Kita simak laporan khas redaksi. Prediksi Pilpres bakal 2 putaran semakin santer. Setelah melewati sejumlah debat capres-cawapres, tidak ada satupun paslon yang memiliki elektabilitas di atas 50%. Terakhir hasil survei carta politika yang dilakukan pada periode 4 hingga 11 Januari. Prabowo-Gibran meraih 42,2%, Ganjar Mahfud 28%, dan Anis Caimin 26,7%. Sementara itu tidak jauh berbeda dari hasil survei pole tracking Indonesia yang dilakukan 1 sampai 7 Januari 2024. Tidak ada satupun paslon yang meraih elektabilitas lebih dari 50%, namun Prabowo-Gibran masih berada di puncak survei. 26,7%, sedangkan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, perolehannya 20,6%. Yang undecided, yang tidak tahu dan tidak jawab, 5,8%. Hasil survei memprediksi Pilpres bakal 2 putaran membuat para elit politik melakukan manuver. Sinyal sekaligus kode antar tokoh politik pun terlihat. Terakhir, Presiden Jokowi Dodo, yang sebelumnya disebut berseberangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kembali memberikan sinyal kedekatan. Jokowi mengirimkan bunga ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati Soekarno Putri pada selasa 23 Januari. Pada bunga terdapat selembar kertas bertuliskan Selamat Ulang Tahun Ibu Megawati Soekarno Putri dari Presiden Jokowi Dodo dan keluarga. Presiden Jokowi yang ditemui Rabu pagi di lanut Halim Perdana Kusuma mengaku berkirim bunga adalah hal biasa. Sementara ketika ditanya soal bakal bertemu dengan Megawati, Jokowi Dodo menjawab belum. Kode Koalisi Putaran Kedua juga dilempar oleh kubu Anies Caimin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku membuka peluang koalisi dengan siapapun, termasuk dengan kubu Ganjar Mahfud. Sebelumnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku juga menyatakan hal yang sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sinyal koalisi baru pada putaran kedua Pilpres juga diutarakan politikus senior Yusuf Kala. Yusuf Kala dalam political show podcast CNN Indonesia menyebut koalisi kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud pada putaran kedua adalah sangat mungkin terjadi. Ika Mahzab ataupun parti ID-nya ini berbeda Pak? Oh iya, atau sebaliknya. Kalau katakanlah nomor tiga yang menang, yang masuk keputaran kedua, ini parti yang kata-kata yang lainnya ikut bergabung dalam koalisi ribu besar. Itu politik itu begitu. Pemilu serentak termasuk Pilpres akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. KPU juga telah menentukan jika Pilpres berlangsung dua putaran, maka pencoblosan putaran kedua akan berlangsung 26 Juni 2024 atau empat bulan setelah putaran pertama. Tim Lebutan CNN Indonesia